Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 pak Pada pertemuan pertama itu kita membahas terkait dengan Teori konsumsi Ini dia Pada semacam Berikutnya terkait dengan Penawaran agregat Dan kurva pilips Sekarang kita masuk pada Permintaan agregat Jadi kalau kemarin kita bicara tentang Sisi supply Untuk bab keduanya Sekarang itu di bab ketiga kita akan bicara tentang Sisi jaman Permintaan agregat Ada pertanyaan di tugas Anda itu Terkait dengan pengertian Permintaan agregat Dan Permintaan agregat Ada beberapa Pengertian Saya jelaskan ini sebagai pengantar kita Permintaan agregat itu adalah Jumlah total barang yang diminta dalam Perekonomian Jadi berbeda dengan Pengertian Permintaan Permintaan itu Kalau di dalam mikroekonomi Itu berbeda dengan Pengertian permintaan agregat pada makroekonomi Jadi jumlah total barang Yang diminta dalam perekonomian Jadi Bukan hanya barang X saja Tapi semua barang yang ada dalam Perekonomian Dikatakan sini Total Barang yang diminta dalam Perekonomian Masih ingat apa itu Perekonomian Kalau ada istilah Perekonomian Anda Pahami apa itu Sesuatu yang berkaitan dengan Kediatan ekonomi Di suatu negara Ya Bisa Bisa ya Jadi ini bicara tentang Kalau bicara perekonomian itu Baktu bicara tentang suatu wilayah Dilihat dalam perspektif ekonomi Jadi Jumlah total barang yang diminta Dalam perekonomian Dalam suatu Wilayah Secara Ini Dilihat dalam perspektif ekonomi Benar ya Kurva permintaan agregat Kalau tadi ini pengertian permintaan agregat Sekarang kurva permintaan agregat itu Pernah saya bahas sebelumnya Itu kurva yang menunjukkan kombinasi Kalau dibilang kombinasi itu artinya Perpaduan ya Kombinasi Tingkat harga dan output Jadi kombinasi ini adalah titik yang menunjukkan kombinasi Antara tingkat harga dan output Dimana pasar barang dan uang secara simbukan Berada dalam kondisi kesimbangan Jadi ada Ini Ada Ini Ini adalah kurva permintaan agregat Ini yang kita Anda lihat Sudah perhatikan Ini Ini sumbu vertikal Ini adalah harga Tingkat harga Sementara di sumbu Y ini adalah Tingkat output Tingkat output Nah ini Ini adalah kurva permintaan Jadi kurva permintaan itu ada kurva yang menggambarkan kombinasi Contoh ini kan Kurva itu adalah Garis yang ditarik yang menghubungkan antara titik-titik Titik-titik itu merupakan titik-titik kombinasi Antara tingkat harga dan Tingkat pendapatan Ini Ini adalah tingkat kombinasi output Dan tingkat harga Dan output Di mana pasar barang Di mana pasar barang dan pasar uang Secara simbukan berada dalam kondisi kesimbangan Inilah bedanya pengertian Dari kurva permintaan agregat Dengan kurva permintaan biasa Di sini ada Di mana pasar barang dan uang Pasar uang Maksudnya pasar barang dan pasar uang Secara simbukan berada dalam kondisi kesimbangan Jadi bukan hanya kombinasi tingkat harga dan output saja Tetapi ada pasar barang Dan pasar uang secara simbukan berada dalam kondisi kesimbangan Bisa didengar, Dek? Jelas? Bisa, Pak Jelas, Pak Ini pengertian yang Anda pahami dulu ya Karena ini yang akan kita ulas pada slide-slide berikutnya Jadi kurva permintaan Itu adalah kurva Permintaan itu Permintaan agregat itu adalah jumlah total barang Kita lihat ini ya Ini, ini Sumbu horizontal Jadi kalau dibilang kurva permintaan itu adalah jumlah total barang Berarti ini Semakin ke kanan Itu artinya semakin Apa? Ini kita belajar tentang ini Apa? Grafik ini Semakin ke kanan Itu artinya semakin Halo? Semakin ke kanan artinya semakin Ini 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 sumbu Y Semakin ke kanan artinya semakin Coba Bisa? Ini Semakin ke kanan artinya semakin ke kanan Ini ya Pak Nanya Itu artinya semakin apa itu? Semakin banyak jumlah permintaan barang Ya semakin banyak kuantitas Bukan permintanya deh ya Tapi semakin banyak kuantitas Barang yang Diminta Semakin banyak kuantitas barang yang diminta Artinya semakin menjauh dari titik origin titik 0 ini ya Semakin ke kanan sana semakin banyak jumlah barang atau kuantitas barang yang diminta Tapi barangnya sini tidak ditentukan barang apa karena dia adalah Agregat Output agregat Berarti keseluruhan barang yang ada dalam sebuah perekonomian Itu ya dalam perekonomian Kemudian kurva permintaan itu adalah kurva yang menunjukkan kombinasi tingkat harga dan output Dimana pasar barang dan uang Pasar uang secara simultan Secara simultan itu artinya secara bersama-sama Itu pengertian sederhananya secara bersama-sama berada dalam kondisi keseimbangan Contoh kebijakan ekspansi Kebijakan ekspansi itu kita kenal Dalam ekonomi moneter dan fiskal Nanti kan ada matakulia fiskal Ada matakulia moneter Ekonomi moneter Kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter Itu ada disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif Ada kebijakan fiskal Kebijakan moneter ekspansif Ada kebijakan lawannya itu adalah kebijakan fiskal kontraktif Dan kebijakan moneter kontraktif Kebijakan fiskal ekspansif Atau dia sini tidak membedakan fiskal atau moneter Kebijakan ekspansi 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 atau ekspansif Seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah Dan mengurangi pajak Ini keduanya ini adalah Kebijakan fiskal Mengeluarkan Meningkatkan pengeluaran pemerintah Mengurangi pajak Dan menambah jumlah uang beredar ini Menambah jumlah uang beredar ini adalah moneter ekspansif Akan menggerakkan kurva permintaan agregat ke kanan Dia akan menggerakkan kurva permintaan agregat ke kanan Jadi kurva ini Itu akan bergerak ke kiri atau ke kanan Jadi kita jadikan patokan yang hitam ini ya Yang hitam ini kita jadikan patokan Dia akan bergeser ke kanan Atau ke kiri Itu tidak lepas dari kebijakan ekspansif Maupun kebijakan kontraktif dari fiskal maupun kebijakan moneter Oke Di sini ada persamaan Biasa di makro 1 kita sudah belajar Di makro 1 kan kita sudah belajar Ada persamaan dalam pendapatan nasional itu kita kenal Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M Atau disebut dengan NX begitu ya Ingat ini masih ingat Ini disebut dengan pendekatan apa dalam bahag pendapatan nasional Ini disebut dengan pendekatan apa Ada 3 pendekatan Ada 3 pendekatan sudah lihat sini Dalam pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan Pertama disebut dengan pendekatan Pengeluaran Pengeluaran Kemudian yang kedua disebut dengan penerimaan Yang ketiga disebut dengan pendekatan Produksi Yang pertama ini disebut dengan rumus dari pendekatan pengeluaran Ini disebut dengan pendekatan penerimaan Ini disebut dengan pendekatan produksi Begitu ya Ini coba perhatikan Jadi coba Anda perhatikan Persamaan yang pertama Ini diingat ini Ini dasar dari ilmu ekonomi Dasar sekali nih Yang ketiga ini Ini selalu berulang-ulang dimunculkan Lihat persamaan yang pertama ini Dan bandingkan dengan persamaan yang ini Apa bedanya dengan yang ini Yang sebelah kiri ini Apa bedanya Ada Nur Fadila Halo Nur Fadila Iya pak Apa bedanya Coba perhatikan Yang persamaan yang sebelah kiri ini Coba Anda bandingkan dengan persamaan yang ini Bedanya di mana Coba bedanya di mana Yang ade pak Ade saja Ade dengan Ada dengan apa Iya Ingat kalau persamaan itu kan Biasa ini disebut dengan ruas kiri Yang di sebelahnya ini disebut dengan ruas kanan Jadi ruas kiri dan ruas kanan Kalau di ruas kiri Di ruas kanan itu Antara dua persamaan ini sama ya Karena NX itu sama dengan X kurang M Sama ini Ini juga disebut dengan NX Net export Jadi di ruas kiri Itu sama ya Hanya bedanya itu ada di ruas kanan Di sini menggunakan simbol Y Di sini menggunakan simbol AD Apa itu Apa itu artinya Simbol Y itu apa Simbol Y itu dalam ekonomi Itu menggambarkan apa itu Atau simbol dari apa itu Pendapatan nasional Pendapatan nasional Atau Pendapatan nasional atau Produksi nasional Ya produksi nasional Ada bahasa lainnya Produksi nasional Apa Sudah tadi pertama Pendapatan nasional Pendapatan Nasional Nasional Oke ini benar Yang kedua tadi ada yang Produksi nasional Produksi Nasional Benar Nasional Tapi ada istilah yang lebih Lebih common digunakan Disebut dengan PDB pak Ya bisa juga bilang PDB Atau GDP tuh Atau GDP Ini artinya PDB atau GDP disebut dengan Output nasional Output Nasional Atau Disebut dengan Output Agregat tuh Ingat Ingat Masih pembahasan kita Selalu Silahkan ada Output Agregat Y itu adalah Output Agregat Ingat Jadi output Nasional itu Jarang digunakan Produksi nasional Juga jarang digunakan Yang banyak digunakan Itu adalah Output Agregat Nah ini secara umum Kalau teknisnya itu Biasa digunakan Simbol PDB Atau GDP Ini teknisnya Tapi istilah yang sering Kita gunakan itu adalah Output Agregat Y itu Simbol dari Output Agregat Atau Pendapatan Nasional Atau Nasional Income Bisa ya Sampai di sini Halo Iya Pak Simbol Y itu Simbol Y itu Kan ada di ruas kiri Sementara di ruas kanan ini Itu bukan pendapatan Nasional sebenarnya Ini bukan pendapatan Nasional Ini C Ini apa C Konsumsi Konsumsi Pak Ya konsumsi C itu Itu sebenarnya C itu adalah Konsumsi rumah tangga Konsumen Kalau I itu adalah Investasi Investasi Atau Atau Pengeluaran Ingat ini kan Konsumsi rumah tangga Konsumen Atau pengeluaran rumah tangga Konsumen Kalau ini adalah Pengeluaran rumah tangga Produsen Dalam bentuk Investasi Dikenal dengan Investasi Kalau G ini apa Pengeluaran Pengeluaran NX ini adalah Pengeluaran Income Ya Dengan kata lain Itu adalah Pengeluaran Masyarakat Luar negeri Berarti di ruas Kanan ini Semua bicara Tentang pengeluaran Di ruas Kanan ini Semua bicara Pengeluaran Sementara Yang di ruas Kiri simbol Y ini Bicara tentang Output Agregat Atau pendapatan Nasional Sebenarnya Sebenarnya ini Jadi ini bisa Pengeluaran Pengeluaran itu Pengeluaran itu Disebut dengan AE Dikenal dengan AE AE itu apa Singkatan dari AE A kan Aggregat Demand Kalau AE itu Agregat Expenditure Pengeluaran Expenditure Aggregat Gitu ya Jadi ingat Ingat Ini istilah-istilah Ekonomi Ini semua Istilah-istilah Dalam Ekonomi Aggregat Demand Aggregat Expenditure Pengeluaran agregat C Konsumsi rumah tangga Atau Disebut juga Dengan pengeluaran Rumah tangga Konsumen Investasi Atau pengeluaran Rumah tangga Producent Government Ini adalah Pengeluaran Rumah tangga Pemerintah Dan Pengeluaran rumah tangga Masyarakat Luar negeri Jadi ingat ini ya Ini ingat semua Persamaan-persamaan ini Sekarang Kurva permintaan Aggregat Kurva permintaan Aggregat itu tadi Adalah kurva yang Menggambarkan Kombinasi Jadi disini itu Sebenarnya ada Titik-titik Sebenarnya disini Titik-titik Titik-titik Kombinasi Ini semuanya Sebenarnya Adalah titik-titik Kombinasi Titik-titik Kombinasi Ini semua Titik-titik Kombinasi Yang menghubungkan Kombinasi Antara P pada sumbu Vertikal Dan Y pada sumbu Horizontal Sehingga Ditariklah sebuah Garis Membentuk sebuah Kurva Kurva itu kan Alat Garis yang Menghubungkan Antara titik-titik Kombinasi Titik apa Yang di Kombinasi apa Itu Yaitu P pada sumbu Vertikal Dan Y pada sumbu Horizontal Jadi Kunci penjelasannya Adalah Hubungan Permintaan Agregat Antara Output Dan Harga Adalah Bahwa Permintaan Agregat Bergantung Pada jumlah Uang Beredar Real Coba Perhatikan disini Tadi Kurva Permintaan Agregat Menunjukkan Kombinasi Tingkat Harga Dan Output Dimana Pasar Barang Dan Uang Pasar Uang Secara Simutan Berada Dalam Kondisi Keseimbangan Kunci Penjelasan Hubungan Permintaan Agregat Antara Output Dan Harga Adalah Bahwa Permintaan Agregat Bergantung Pada jumlah Uang Beredar Real Apa itu Uang Beredar Real Apa itu Yang dimaksud Dengan Uang Beredar Real Ada Yang Tau Apa Itu Uang Beredar Real Ada Ada Yang Tau Apa Itu Uang Beredar Real 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 Kan ada Uang Nominal Apa Uang Nominal Dan Uang Apa Ada Uang Beredar Real Dan Ada Uang Beredar Nominal Minggu lalu Sudah kita bahas Dengan nominal Dan real Uang Nominal Upah Nominal Dan real Kalau ini Uang Beredar Real Dan Uang Beredar Nominal Masih ingat Halo Kalian masih ingat Itu Kaliannya Kelahiran Tahun Berapa 2001 2001 2001 2001 2001 2001 Kalau dulu Anda beli permen Tahun 2001 Sebanyak 1000 rupiah Berapa permen Anda bisa dapat Coba Tengok-tengok Pada tahun 2001 Anda belum makan permen ya Waktu 2001 Tengok-tengok Tengok-tengok Rupiah itu dapat Berapa permen Empat Empat Lima Itu adalah nilai nominal Itu tadi Permen Itu sebanyak Sebanyak 10 permen Atau Lima permen Nah ini rumusnya Nilai real Nilai real money Real money supply Itu sama dengan nominal money supply Dibagi dengan tingkat Harga Jadi nilai realnya itu adalah Istilahkan R saja real Sama dengan nominal Nominal Dibagi dengan tingkat Harga price Berarti Anggap misalnya Seribu Ya kalau anggap misalnya seribu Di sini Harga permen Tadi 200 200 Apa harga permen itu Seratus Seratus Berarti di sini berapa Di sini R-nya Kalau di sini seribu Sini seratus Berapa di sini Sepuluh Ya sepuluh Kalau P naik P naik P naik itu menjadi Dua ratus Berarti Di sini Ini berapa di sini R-nya Lima Lima Apa yang Anda bisa simpulkan di sini Apa yang Anda bisa simpulkan di sini Apa yang Anda bisa simpulkan di sini Jika Benar Arleman supply Berdasarkan indeks harga Apa ada Arleman supply berdasarkan indeks harga Ya memang ini indeks kan Indeks ini kan indeks ini Indeks Ya oke Ada yang tadi yang pertama Benar itu Yang pertama tadi Siapa Ada yang cewek tadi Ketika P naik Ketika P naik Apa tadi itu Ketika P naik R turun R turun Ya Ketika P naik Maka R Turun Begitu ya Ketika P naik Itu R turun Ketika harga naik Harga naik itu disebut dengan apa Dalam ekonomi Harga naik Harga naik itu dalam ekonomi disebut dengan apa Kenaikan harga secara umum disebut dengan Inflasi 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 Nah sekarang Di sini yang mau disimpulkan bahwa Setiap kenaikan harga Setiap kenaikan harga itu Dimana Yang luminal Itu tetap Maka Menyebabkan Harga Apa Nilai Nilai Uang real itu Akan Berkurang Sebaliknya Ketika P turun Ketika P turun Maka Nilai real itu akan R naik Jadi orang Kalau harga naik itu Orang semakin kaya Semakin Pendapatannya itu Bertambah atau berkurang Kalau P naik Berkurang Pak Kenapa bisa berkurang Karena Coba Coba berpikir yang lain juga Ini Ini misalnya Baju Baju Anda Ini kantong Ingat ini kantong baju Di kantong baju Anda itu Ada uang sebanyak Seribu rupiah Bisa Paham Seperti ini Ya Pak Nah Permen Permen Ya C permen Harga permen naik Dari seribu rupiah Dari seratus rupiah Dari seratus rupiah Naik menjadi Dua ratus rupiah Itu Kalau seratus rupiah Kan Anda mendapatkan Sepuluh permen Sepuluh permen Kalau dia Dua ratus rupiah Berapa permen Yang Anda dapat Dari Pendapatan Anda Berkurang Pendapatan real Pendapatan nominal Anda Tetap Tapi pendapatan real Anda Dengan kenaikan harga itu Berkurang Berarti Anda Tidak semakin kaya Anda tidak semakin kaya Ya Jadi bahaya inflasi itu Ini bahaya inflasi itu Contoh Anda pernah lihat mungkin Di berita Di Venezuela Di Venezuela itu Venezuela kan termasuk Negara penghasil minyak Terbesar di dunia Itu ada di Amerika Latin Venezuela Begitu ya Benar ya Itu kalau dia pergi belanja Itu kan dia bawa uang Berkup-kup Apa Bertumpuk-tumpuk Uang dia bawa Untuk hanya pergi beli Di pasar Kenapa Karena terjadi Hiperinflasi Hiperinflasi Jadi uang Jadi uang Kita dulu Orang dulu Dulu pernah mungkin Anda tanya Coba Anda tanya nenek Anda Coba Anda tanya neneknya Uang penaiknya itu neneknya berapa Dia bilang satu ekor kerbau Tanya berapa harga satu ekor kerbau Paling dia bilang 50 ribu rupiah Satu ekor kerbau 50 ribu rupiah Coba tanya sekarang Berapa harga kerbau sekarang Ada yang tahu harga kerbau sekarang Bukan harga kerbau di tator ya Bukan harga kerbau di tator Harga kerbau normal Berapa Sekitar 15 17 sampai 25 17 sampai 25 juta Baikkan itu Dulu kerbau itu harganya hanya 50 ribu rupiah Atau 100 ribu rupiah Jadi orang bisa menikah dengan satu ekor kerbau Hanya dengan uang 100 ribu rupiah Sekarang untuk menikah itu Ya satu ekor kerbau Itu dengan harga 15 juta sampai 20 juta Beda tak? Berarti orang yang tak punya uang 15 juta itu Kaya tidak dulu? Kaya Kaya Berapa ekor? Berapa ekor? Kalau 15 juta Kayaknya Iya banyak 15 kayaknya pak 15 150 Berapa? 150 150 Banyak kan? Oh iya pak 150 150 Itu 150 ekor Itu dulu Kalau orang punya 150 ekor Kaya sekali Sama dengan dia punya alfar sebanyak berapa Dulu 15 juta pada masa nenek Anda Tapi pada masa saat Anda sekarang itu 15 juta itu Hanya dapat satu ekor kerbau Sama dengan pada masa Nenek Anda uang 50 atau 100 ribu rupiah Bisa ya? Jadi dengan kenaikan harga Dengan terjadinya kenaikan harga itu Menyebabkan orang itu Pendapatannya semakin berkurang Berkurang Ingat pendapatan Dimana Anda pernah dengar rumus pendapatan Yaitu C sama dengan C0 Tambah MPC YDIS Possible Kalau pendapatan berkurang Itu artinya apa? Kalau pendapatan berkurang Artinya apa dari persamaan ini? Masa Anda lupa? Kalau pendapatan kurang Ingat ini tanda tambah ini Berarti dia Berbanding lurus Kalau dia negatif berarti berbanding terbalik Kalau di sini turun Maka di sini C-nya akan turun Turun Jadi kalau terjadi kenaikan harga Maka itu akan menyebabkan Kenaikan penurunan Berhadap permintaan Bisa ya? Bisa sampai di sini deh? Bisa Pak Nah di sini Tingkat harga yang tinggi Itu akan menyebabkan jumlah uang Real yang beredar rendah Permintaan agregat Yang rendah Ini akan menyebabkan permintaan agregat Yang rendah pula Sehingga itulah kenapa Slop dari kurva penawaran agregat itu Negatif Atau miring Seperti ini Sampai di sini ada pertanyaan gak? Sekarang Masih ada waktu sedikit Teori kuantitas uang Teori kuantitas uang Di mana ruas kiri itu ada M kali P Di ruas kanan adalah P kali Y Tau ini? Ini disebut dengan teori kuantitas uang Yang digagas oleh Siapa? Iriting Fisher Iriting Fisher Ruas kanan ini Ruas kiri ini menggambarkan Menggambarkan pasar uang Ini menggambarkan pasar uang Di ruas kiri Terbalik Ruas kiri ini menggambarkan pasar uang Ruas kanan ini menggambarkan pasar Barang M ini adalah jumlah uang yang beredar P ini adalah Velositas uang Atau kecepatan P ini adalah Ingkat harga Rata-rata Ingkat harga Dan Y ini adalah Output agregat Bisa ya? Iya Maka Ruas kiri sama dengan ruas kanan Maka kesimbangan pasar uang Sama dengan kesimbangan di pasar Barang A diasumsikan Kata asumsi itu Artinya dijadikan sebagai Seakan-akan bahwa yang benar itu Ya Dasar kebenaran kita itu Asumsi sementara Bahwa Jika P konstan Jika ini konstan M kali P Sama dengan P kali Y Diasumsikan jumlah uang beredar itu konstan Maka Apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi? Peningkatan jumlah uang Kendurung Inflasi Apa? Disini dikatakan Ini kan harus Ini konstan Kalau ini juga dikatakan Ini Ini tetap Kalau Y naik Supaya ini tetap P itu harus apa? Ini kan harus tetap juga Contoh Saya gambarkan Misalnya disini Sepuluh Sepuluh Kali Ini konstan Konstan Disini Anggaplah misalnya Y nya itu Disini Dua Disini Lima Karena ini naik Karena ini naik Maka disini Sepuluh Ini P Anggaplah P ini satu Sama dengan Dua Belum dua ya Anggap disini adalah P Disini Menjadi Berapa? Disini Naik Jadi Enam Supaya tetap sama dengan Sepuluh Karena ini kan naik Ini naik Maka ini Dia Apa disini Supaya tetap sama dengan Sepuluh Enam kali berapa Dapat sepuluh Maka P itu Maka P Maka P Maka P Maka P itu Lebih besar Dari dua Atau lebih kecil Dari dua Lebih kecil Atau lebih besar Dari dua Lebih besar Lebih kecil Lebih kecil Lebih besar Lebih kecil Lebih kecil Dari Dua Supaya Supaya sama dengan Ini sama dengan Sepuluh Sepuluh Atau begini Contohnya Lebih gampang itu kan Dua belas Dua belas Kali satu Sama dengan Misalnya Empat Empat Tiga Tiga Kali Tiga kali empat Gitu ya Sama dua belas Ini juga dua belas Ini juga Dua belas Sini juga Dua belas Satu Sama dengan Ini P Oke Kemudian Ini Ini Ianya itu Naik menjadi Enam Maka P itu Lebih besar Atau lebih kecil Dari tiga Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Dari tiga Atau Sama dengan P Dua 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 itu kan Lebih kecil dari Tiga Artinya Kalau P naik Kalau Kalau Y naik P turun Kalau Y turun Maka P Naik Hubungan itu Disebut dengan Atau sama dengan Ini hubungan Antara Kurva Apa Ini Ini menjelaskan tentang Kurva Agregat Deman Maka Persamaan Di atas Berubah menjadi Kurva Permintaan Agregat Jadi Persamaan Ini Kalau Ini Y konstan Maka M ini M M ini Ingat M ini Itu sama Dengan Agregat Deman Jadi M ini M ini Itu sudah sama Dengan Kalau ini Konstan Enggak Kelihatan Ya Kelihatan Enggak Maksudnya Warnanya Kalau Ini konstan Kalau ini Konstan M itu Maka M itu Sama dengan Agregat Deman M ini Sudah sama dengan Agregat Deman Artinya Agregat Deman itu Menggambarkan Ketika Y Naik Ketika P Naik Maka Y Turun Atau Sebaliknya Ketika P Turun Maka Y Naik Jadi Hubungan Terbalik Antara Output Dan Harga Membuat Slop Kurva Permitra Agregat Berarti Kurva Kebawah Ini Slop Negatif Kenaikan Dalam Jumlah Uang Beredar Kalau Jumlah Uang Beredar Ini Naik Kalau Jumlah Uang Beredar Ini Naik Maka Apa Yang terjadi Ingat Jumlah Uang Beredar Ada Ada Di Ruas Kiri Apa Yang Terjadi Pada Ruas Kanan Kita Kembali Lagi Sini Kalau Yang Tadi Kan Kita Yang Inaik Bagaimana Kalau Yang Di Ruas Kiri Inaik Menjadi Misalnya 24 24 Apa Yang Terjadi Di Ruas Kanan Apa Yang Terjadi Di Ruas Kanan Ya Ruas Kanan Juga Kanan Naik Kenaikan Itu Bukan Hanya Naik Pada P Juga Naik Atau Ini Y Yang Naik Atau Kedua-duanya Naik Maka Kurva Itu Tidak Bergerak Jadi Kurva Itu Tidak Bergerak Perubahan Perubahan Itu Tidak Bergerak Sepanjang Kurva Tapi Mengalami Pergeseran Kalau Dia Naik Maka Akan Bergeser Ke Kanan Kalau Jumlah Uang Beredar Itu Berkurang Maka Maka Kurva AD Itu Akan Bergerak Ke Kiri Itulah Menjelaskan Bahwa Jumlah Uang Beredar Jumlah Uang Beredar Real Jumlah Uang Beredar Real Itu Memiliki Hubungan Positif Dengan Atau Sama Dengan Kurva AD Jadi Jumlah Uang M Ini Jumlah Uang Beredar Itu Sama Dengan Kurva Permintaan Agregat Atau Agregat Deman Ini Anda harus Pahami Sampai Disini Ada yang Mau Tanyakan Sampai Disini Apa Kenapa Kurva AD Ini Slop Negatif Jawabannya Adalah Ini Tadi Mana Ini Teori Kuantitas Uang Atau Yang Yang Ini Real Money Itu Itu Jawaban Kenapa Kurva Permintaan Agregat Agregat Itu Slop Negatif Gitu Ya Ini Jawabannya Ada Dua Ini Teori Kuantitas Uang Dijelaskan Dengan Teori Kuantitas Uang Dan Jelaskan Dengan Menggunakan Ini Persamaan Real Money Supply Dan Yang Ketiga Itu Nanti Dijelaskan Dengan Kurva ISLM Ada Pertanyaan Tadi Dalam Soal Ya Ada Pak Itu Nanti Akan Tahap Selanjutnya Tapi Tahap Dasarnya Kurva Negatif Itu Penjelasan Sederhananya Dari Dua Ini Penjelasan Sederhananya Dari Dua Persamaan Ini Ingat Pergeseran Kurva AD Ke Kiri Atau Kekanan Itu Tidak Lepas Dari Ini Itu Tidak Lepas Dari Adanya Kebijakan Moneter Atau Fisk Expansif Maupun Kontraktif Yaitu Adanya Pengeluaran Pemerintah Kemudian Perubahan Terhadap Pajak Dan Jumlah Uang Berbedar Nanti Akan Kita Pajari Pada Mata Kuliah Makro Maupun Monitor Maupun Ekonomi Pembangunan Coba Anda Perhatikan Dari Kurva Kedua Kurva Ini Ada Kuliah Yang lain Tidak Sedikit Lagi Kebijakan Kalau kita Lihat Perhatikan Ini Dua Gambar Ini Kebijakan Permintaan Agregat Kebijakan Permintaan Agregat Di bawah Asumsi Penawaran Alternatif Coba Anda Lihat Ini Sumbu Kurva Yang warna Merah Yang merah Di sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Ini Anda Masih Ingat Ini Kurva Apa Yang merah Ini Di sebelah Kiri Dan Yang Merah Di sebelah Kanan Masih Ingat Ini Kurva Apa Halo Saya Mau Tanya Karima Karima Halo Karima Iya Pak Iya Kalau Yang Sumbu Merah Ini Kurva Warna Merah Di Gambar Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Ini Menggambarkan Apa Atau Anda Mengingatkan Anda Tentang Apa Materi Yang Pekan Lalu Pak Iya Benar Sekali Apa Itu Kurva Ini kan Kurva Apa Penawaran Kurva Kurva Penawaran Agregat Ini kurva Penawaran Agregat Yang di sebelah Kiri Ini disebut dengan Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek Jangka Pendek Atau Kenes Yang di sebelah Kanan Ini Jangka Panjang Atau Panjang Jangka Panjang Atau Klasik Kurva Klasik Nah Sekarang Yang kita Perhatikan Di sini Adalah Kurva Permintaannya Kurva Permintaan Di sebelah Kiri Ini Bergeser Ke Kanan Dari Yang AD Ini Menjadi AD Aksen 1 Apa Yang Anda Bisa Jelaskan Di sini Pergerakan Pergerakan Kurva Agregat Deman Di sebelah Kiri Ini Bergerak Ke kanan Akibat Terjadinya Kebijakan Ekspansif Menyebabkan Apa yang Terjadi Apa yang Terjadi Ada yang Bisa Jelaskan Dalam Jangka Pendek Ini kan Dalam Jangka Pendek Apa yang Terjadi Dalam Jangka Pendek Apa Dalam Jangka Pendek Terjadi Apa Apa Coba Benar Apa Ada Kenaikan Harga Apa Dimana Kenaikan Harga Tidak Coba Lihat Harganya Tetap Di titik Keseimbangan Di titik Keseimbangan E Dengan E Aksen 1 Itu P Tetap P0 Tetap P Mula Mula Harga Mula Tidak Kenaikan Harga Dalam Jangka Pendek Yang Ada Itu Kenaikan Kualitas Produksi Atau Output Agregat Kualitas Produksi Atau Output Agregat Jadi Dalam Jangka Pendek Pergerakan Expansi Kebijakan Expansi Menggeser Kurva Agregat Deman Deman Dari DA Menjadi DA Aksen Itu Akan Menyebabkan Perubahan Pada Atau Kenaikan Output Agregat Kenaikan Output Agregat Tapi Tidak Menyebabkan Kenaikan Harga Dalam Jangka Pendek Itu ya Ingat Itu Tapi Dalam Jangka Panjang Pergerakan Kurva AD Atau Deman Agregat Ini Bahasa Saya tidak tahu Bahasa Apa ini Sehingga Kadang Terbalik-balik Ini Kurva Agregat Deman Dari Kiri Ke Kanan Itu Menyebabkan Apa Dalam Jangka Panjang Apa Yang Terjadi Harga Naik Tapi Kenaikan Harga Pak Terjadi Terjadi Kenaikan Harga Tapi Tidak Terjadi Kenaikan Output Terjadi Kenaikan Harga Tapi Tidak Terjadi Kenaikan Output Output Tetap Yaitu Pada Y Star Yang Terjadi Itu Adalah Kenaikan Harga Dalam Jangka Panjang Tapi Dalam Jangka Pendek Yang Terjadi Sebaliknya Terjadi Kenaikan Output Tapi Tidak Terjadi Kenaikan Harga Ini Akibat Adanya Kebijakan Expansif Kebijakan Expansif Ini Nanti Akan Dipajari Di Bug Selanjutnya Itu ya Terjadi Kenaikan Harga Tapi Tidak Disebabkan Kenaikan Output Disebut Dengan Apa Ada Istilah Ekonominya Disebut Dengan Disebut Dengan Ini Kalau Kenaikan Harga Disebut Dengan Apa Kenaikan Harga Inflasi Kalau Tidak Terjadi Kenaikan Output Disebut Dengan Apa Tidak Terjadi Kenaikan Output Disebut Dengan Stagnan Stagnan Pernah Dengar Kata Stagnan Pernah Pak Kalau Stagnan Digabung Dengan Inflasi Menjadi Stagnan 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 Dan Inflasi Terjadi Tidak Terjadi Kenaikan Harga Tapi Terjadi Kenaikan Inflasi Dalam Ekonomi Ini Juga Masalah Dalam Ekonomi Ini Juga Salah Satu Masalah Ekonomi Stagnan Terjadi Kenaikan Harga Tapi Tidak Terjadi Kenaikan Output Bisa Sampai Disini Jadi Kebijakan Ekspansi Itu Akan Menggerakkan Atau Menggeser Kurva Agregat Deman Dari Kiri Ke Kanan Dalam Jangka Pendek Menyebabkan Kenaikan Output Tapi Tidak Terjadi Kenaikan Harga Dalam Jangka Panjang Malah Sebaliknya Tidak Terjadi Kenaikan Output Tapi Terjadi Kenaikan Harga Disini Bisa Dipaham Oke Kalau Ini Kita Lihat Terjadi Pergerakan Antara Sisi Sepai Dan Sisi Deman Kurva Agregat Juga Mengalami Pergeseran Kurva Penawaran Juga Mengalami Pergeseran Kurva Permintaan Juga Mengalami Pergeseran Sehingga Terjadi Keseimbangan Seperti Ini Oke Oke Nanti Kita Akan Lanjut Lagi Untuk Pembahasannya Pada Minggu Selanjutnya Tolong Dilanjutkan Kerja Tugasnya Dek Itu Jawaban Soalnya Seperti Seperti Ini Jawaban Soalnya Saya Pernah Gambar Gambar Tapi Anda Gelaskan Kata-kata Itu Hubungan Antara Apa Itu Ada Hubungan Antara Fungsi Konsumsi Dengan Permintaan Agregat Nah Ini Gambarnya Tapi Anda Jelaskan Itu Saya Sebagian Itu Ada Di Video Terkait Dengan Kurva ISLM Bisa Ya Terima kasih